Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Dan salah seorang pedagang di kawasan Pantai Jakat, Zulkaida. Atas kejadian ini, dirinya mengalami kerugian hingga 15 juta rupiah. Mengantisipasi hal tersebut kembali terjadi, dia dan pedagang lain pun memilih untuk tidak terlalu dekat berjualan di pinggir pantai atau mundur sekitar 20 meter dari lokasi biasa berjualan. Selain itu, mencegah terjadinya abrasi secara perlahan. Pedagang juga memasang puluhan karung berisi pasir di dekat lokasi berjualan. Bagi Zulkaida, sejak 2005 lalu berjualan, kondisi ini baru kali pertama didalaminya. Namun, masyarakat pesisir memang sudah memahami. Ombak tinggi disertai angin kencang yang terjadi saat ini disebabkan karena adanya gravitasi bulan atau lebih familiar dengan bulan tengah di masyarakat Bengkulu. Dianmaya Erika, RBTV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!